Berbicara mengenai kuliner dengan cita rasa yang lezat, namun dengan harga terjangkau, bisa kunjungi bakso masur di tempat makan ini terkenal dengan menu bakso kuah merah dan bakso tetelan yang banyak diminati. Setiap harinya bakso masur, ini ramai pengunjung. Bakso adalah makanan khas Indonesia yang digemari banyak orang. Terdapat salah satu usaha bakso di Musirawas, yaitu bakso masur. Usaha ini berdiri sejak tahun 2017 hingga sekarang. Bakso masur adalah tempat makan yang menyajikan beragam menu bakso, mulai dari bakso kecil hingga bakso berukuran besar, bahkan bakso tumpeng, dengan cita rasa yang lezat, namun dengan harga yang murah meriah tentunya. Bakso masur sendiri kini telah memiliki tiga cabang yang tersebar di berbagai desa, dimulai di desa Jamburejo, Sumber Harta, kemudian cabang kedua di desa Mataram, dan cabang terbarunya saat ini di desa Wanosari, Megang Sakti, buka setiap hari dari jam 9 hingga jam 10 malam. Usaha ini dikenal karena menyajikan beragam varian menu, mulai dari bakso kecil hingga bakso berukuran besar atau tumpeng. Tak hanya menyediakan varian bakso saja, di tempat makan bakso masur ini juga menyediakan menu ayam geprek, soto ceker, model, dan menu lainnya. Dengan rentang harga mulai dari 5.000 hingga 125.000 rupiah per porsinya. Bakso masur menawarkan pengalaman kuliner yang terjangkau untuk setiap kalangan. Owner bakso masur suroso mengatakan, usaha bakso ini pertama merintis di desa Jamburejo, kemudian membuka cabang di desa Mataram, dan berkembang pesat hingga membuka cabang terbarunya di Megang Sakti. Untuk menu favorit, yang menjadi andalan adalah bakso tetelan daging sapi disajikan dengan kuah merah merona yang gurih dan pedas, banyak digemari oleh pelanggan-pelanggan setia. Tidak hanya menyediakan menu di tempat, bakso masur ini juga melayani pesanan delivery untuk area terjangkau. Bagi yang ingin berminat, pemesanan dapat dilakukan melalui nomor WhatsApp, yakni 0857-8806-1285. Kembali dirinya mengatakan, semoga usaha bakso ini ke depannya semakin ramai dan sukses, dan rencananya akan menambah cabang baru. Dilanjutkan oleh Lili Setiawati, selaku owner bakso masur juga mengatakan, semoga usahanya semakin sukses, ditingkatkan lagi kualitas menu dan pelayanannya, dan juga karyawannya semakin kompak dan saling kerjasama. Ketika cabang, cabang dua di Desa Mataram yang ketiga di Monosari di Mukang Sakti. Untuk yang berdiri di Mataram ini, Pak, dari tahun kapan, Pak? Baru satu tahun di sini, Mas. Satu tahun di sini. Terus yang dimegang sakti dari kapan, Pak? Masih berjalan sekitar 4 bulan. 1 bulan, Mas. Untuk menu di sini menyediakan apa saja, Pak? Macam-macam sih, Mas. Menurutnya di sini, yang paling favorit itu Pak Sotetelan, Mas. Ada kuah merah juga, Pak, ya? Ada kuah merah, ada kuah biasa juga, ada. Untuk yang lainnya selain bakso ada, Pak? Ada, ayam gebrek juga ada, soto ada, soto babat juga ada, tapi soto babat itu yang riadinya di Mukang Sakti, Pak, Mas. Oh, iya. Untuk minumnya, Pak? Biasanya apa saja, Pak? Minumnya ada juga, jus abukat ada, jus naga ada, jus mangga ada, jus mangga ada, jus mangga juga ada, macam-macam, Pak. Untuk selama ini, Pak, pelanggannya sudah ada belum, Pak? Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Banyak. Untuk sejauh ini ada nggak sih, Pak, pelanggang yang terjauh menurut Bapak? Ada, Mas. Dari mana, Pak? Dari kota Palembang juga ada, Lampung ada, terus dari Lahat ada, dari Aceh juga ada dulu itu, Pekanbaru, Jambi, Membengkulu, Curug gitu. Untuk berapa, Pak, kisaran pendebatan omset per hari itu? Kalau rame itu agak lumayan, ya, Mas. Bisa berapa sih, ya? Delivery juga nggak, Pak? Ya, menerima, Mas. Area terdekat aja, Pak, Mas. Boleh pemasangan lewat WA juga, Pak, ya? Bisa. Terus, untuk harapan kedepannya nanti, Pak, gimana untuk kesalahan sampelnya? Kedepannya, insya Allah, kami nggak buka tambang, Mas. Yaitu di CECAR SP9. Mudah-mudahan, kalau tidak ada. Kepannya gimana, Pak? Ya, semoga tambah sukses, tambah lancar, kualitasnya. Ditingkatkan lagi, mariawannya kompak, saling kerja sama lah. Baksihannya ditingkatkan lagi. Muhammad Dhani Rahmadi, Silampari TV, melaporkan.